Ketua DPP Bidang Legislatif Partai Nasdem Atang Irawan mengatakan partainya terbuka dengan semua usulan nama-nama Capres baik dari eksternal maupun internal. Selanjutnya, Partai Nasdem akan membangun koalisi dengan partai politik lain juga mengusung Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Kepemimpinan nasional itu sebaiknya dibuka kepada ruang publik. Semua punya hak yang sama untuk mencari dan menjaring potensi anak bangsa dalam rangka menentukan hal. Dan tentunya Nasdem juga karena partai terbuka selalu menghendaki kepada kepentingan bersama, khususnya rakyat. Paling tidak rakyat memahami siapa kira-kira yang pantas dan layak untuk memimpin bangsa ini ke depan. Maka polanya adalah menanyakan dulu kepada rakyat.